Sampai jumpa di video selanjutnya Sedang di luar partai tersebut hanyalah para pengamat yang kerap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi Yang sejatinya hanya ingin eksis untuk bertahan hidup dari laparnya perut Kemudian ada pula para simpatisan mereka di sosial media Yang kalau kalah debat lalu sebut kita baza rupiah Ini jeruk makan jeruk padahal mereka sendiri yang baza rupiah Pernyataan Fahri Hamzah yang dulu ketika masih di PKS suka menyalak Tapi sekarang tiba-tiba mirip orang tersedak, tak lagi galak Kiranya dapat dibahami jika Fahri Hamzah sewot bahkan berani sebut oposisi sekarang ini pelunga-pelunguk Lantas bagaimana dengan Fahri Hamzah sendiri? Tentu untuk saat ini tidak akan berani sefokal dulu Nampaknya ia lebih memilih posisi netral Seraya melihat kondisi kanan dan kiri Seperti yang pernah ia sampaikan di banyak kesempatan Mau menjadi rakyat, tak mau jadi pejabat Dan sedang berusaha membangun citra Agar partai barunya bersama Anies Mata dan kawan-kawannya mendapat hati di tengah masyarakat Apalagi diketahui seluruh pengurus partai gelora Partai barunya ini pernah kedapatan mendatangi kompleks istana Untuk sowan Presiden Jokowi pada 2020 silang Sebagai bentuk perkenalan partai gelora kepada Presiden Apakah partai barunya ini bakal mendapat tempat di 2024? Prediksi saya hanya penggembira saja, tak lebih Pernyataan Fahri Hamzah di atas sebuah hal yang menarik Mengapa pihak oposisi pelunga-pelunguk? Menurut saya ada beberapa penyebab sehingga mereka tak berani secara brutal serang pemerintahan Jokowi Kalau toh menyerang terkadang hanya letupan-letupan kecil saja Dan menurut saya ada beberapa sebab berikut analisanya Pertama, oposisi saat ini sangat kesulitan serang kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi Mengingat secara umum faktanya sejauh ini tren yang ditunjukkan pemerintahan Jokowi relatif baik Dari sektor ekonomi, kesehatan, pembangunan fisik, sosial politik, dan lainnya Bahkan banyak negara tetangga juga dunia yang selalu memuji pemerintahan Jokowi saat ini Kedua, gemuknya koalisi pemerintah sekarang ini Kian membuat oposisi sekelas demokra dan PKS membuat tertekan secara psikologis Mereka sadar hanya partai menengah Terlebih setelah PAN juga ikut genit merapat ke Jokowi Lengkaplah sudah Demokra dan PKS itu serupa seorang teman yang berstatus jomblo Dan hanya bisa melongo melihat kemesraan teman-temannya yang lain Ketiga, adanya puluhan juta simpatisan Jokowi yang secara masif menambahkan diri mereka Buzzer NKRI sangat menakutkan bagi para oposisi Jika mereka membuat pernyataan yang sedikit nyinyir Maka bakal habis hingga kolor mereka bakal di ewer-ewer tanpa ampun Taukah Anda? Jokowi secara cerdik telah sukses membuat para oposisi berseteru dengan Buzzer NKRI Menjadi tontonan yang menarik Oposisi telah masuk perangkat Buzzer NKRI beberapa kali disebut oleh mereka Dan justru mendapat panggung secara nasional Dan Jokowi cukup sesekali melihat dari istana seraya tersenyum kecil Puncak kekeselan oposisi adalah ketika mereka disinyalir menyewa Buzzer Rupiah Yang mensuspen akun-akun penggiat sosial media yang sudah memiliki nama Tapi apakah itu membuat Buzzer NKRI jyut nyali? Tentu tidak Ketika kenderang perang ditabuh Buzzer NKRI semakin solid Dan menghabisi lawan-lawannya dengan cara smart dan elegan Hukum cermin digunakan Borok kelakuan Partai Demokrat dan BKS dilentingkan ke udara Tanya oposisi Para pengamal, tokoh-tokoh yang menamakan diri Ustadz Juga simpatisan dalam bentuk kelompok atau pro-oposisi dibuat nangis darah Kalau sedikit pintar, Buzzer NKRI itu sebetulnya juga tidak anti kritik Malah kadang juga tak segan kritik pemerintahan Jokowi Tapi jika narasi para oposisi dan kelompoknya kotor Maka Buzzer NKRI tak perlu dikomando Akan membersihkannya, dicerabut sampai akar-akarnya Ketakutan oposisi terhadap kekuatan Buzzer NKRI Sampai membuat politikus BKS Al-Muzamil Yusuf Meminta Lembaga Ketahanan Nasional Untuk melakukan kajian serius terhadap fenomena munculnya Buzzer politik Ini jelas menggambarkan bagaimana Buzzer NKRI dipandang sangat mengerikan oleh mereka Oposisi, simpatisan, dan para pembenci saat ini dibuat stres Pasalnya Jokowi dan jajarannya melalui jalan sunyi dan senyap Tapi mematikan Kelompok mafia yang dulu tak disentuh SBI oleh Jokowi diobok-obok sedemikian rupa Jadi kalau cuma demokrat dan PKS sebagai oposisi Tentu saja bukan kelasnya Jokowi Buktinya cukup dengan mengundang partai koalisi plus PAN Dan partai-partai kecil sudah bikin oposisi begini Sebelumnya pemerintah juga menyita ratusan rekening Keluarga penguasa Orde Baru hingga merampas TMI Harta dan rekening tersebut merupakan harta negara Yang masih dipergunakan keluarga jendana Hanya Jokowi yang berani merebut aset negara dari tangan anak Soeharto kembali Bahkan presiden sebelumnya pun tidak ada yang berani merebut aset-aset negara tersebut dari tangan mereka Presiden Jokowi memang bukan dari keluarga hebat Apalagi jenderal bintang 4 Tapi atas nama rakyat ia akan melakukannya dengan sangat smart Jujur coba perhatikan oposisi dan simpatisannya kadang hanya melihat yang remeh-temeh dan sama sekali tak penting Semata hanya mengorek-orek kesalahan dari sudut yang sempit Bahkan terkadang gajah di pelupuk mata tidak terlihat Semut di seberang lautan terlihat Artinya kesalahan diri sendiri tidak terlihat Tetapi kesalahan orang lain terlihat jelas Itulah oposisi dan simpatisannya yang lucu turwaku Dan jangan ditiru Itu hanya untuk yang sudah ahli Ahli korek kesalahan orang lain Dan bagaimana menurut Anda? Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya Begitu pandemi mulai menjalar ke seluruh dunia Mulai Februari 2020 Semua negara bersiap-siap dengan strateginya masing-masing Mereka memiliki kebijakan sendiri dalam menangani lonjakan kasus COVID-19 Salah satunya adalah melakukan lockdown Beberapa negara di Asia Tenggara juga memilih cara yang sama Yaitu Malaysia, Filipina, dan Singapura Indonesia tidak pernah sekalipun berpikir ke arah situ Meskipun banyak pihak yang mendesak agar diperlakukan lockdown Lockdown tidak pernah efektif Catat itu baik-baik Yang menyarankan lockdown apalagi untuk negara berkembang dan sebesar Indonesia Adalah orang yang tidak paham kondisi negara ini Atau orang yang punya agenda politik tertentu Beberapa waktu lalu seorang politikus asal Malaysia Secara tidak langsung memuji penanganan COVID-19 di Indonesia Dan membandingkannya dengan di Malaysia Angka positif harian di Indonesia lebih rendah dari setengah kalinya kasus positif di Malaysia Filipina juga melakukan lockdown beberapa kali Akan tetapi negara itu tetap kewalahan dan hingga saat ini mulai menunjukkan tanda menyerah Presiden Filipina Rodrigo Duterte baru-baru ini mengatakan Negara itu tidak mampu lagi melakukan lockdown Karena menghancurkan ekonomi dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan Situasi diperparah dengan angka vaksinasi yang hanya sekitar 19% Belum lagi fasilitas kesehatan yang terisi cepat dan mulai kewalahan Filipina kabarnya akan mencabut lockdown di Manila pekan ini Karena khawatir ekonomi akan semakin terpuruk jika terus lanjut lockdown Filipina akan mengucu coba lockdown lokal atau pembatasan dalam beberapa kegiatan masyarakat Untuk membangkitkan kembali perekonomian Kabarnya pembatasan ini nantinya mirip yang dilakukan di Indonesia Seperti PSBB atau PPKM yang pernah dan sedang diperlakukan di Indonesia Ingat tidak ada satu penegara yang berhasil menekan pandemi melalui lockdown Yang pernah melakukan lockdown juga pada akhirnya terserang ke lombang kedua Dan saat ini banyak negara yang mulai nyunormal hidup berdampingan dengan corona Lihat saja USA tak pernah lockdown Saat ini mereka yang telah divaksin bebas kemana saja Acara-acara juga mulai dipenuhi penonton secara live Tentu kita masih teringat dengan Partai Demokrat yang pernah meminta agar pemerintah segera melakukan lockdown Untuk menekan angka kasus positif virus COVID-19 Sekitar Maret 2020 lalu ketika awal pandemi AHI melakukan konferensi pers Demokrat mengeluarkan 6 rekomendasi kepada pemerintah terkait hal itu Salah satunya adalah melakukan lockdown Belum lagi AHI, istrinya Anissa Pohan Memandu anaknya menuliskan surat terbuka ke Jokowi yang dituliskan dalam bahasa Inggris Anaknya mendapat tugas dari sekolahnya untuk membuat dan menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris Menjelaskan tentang lockdown di masa pandemi COVID-19 ini Dan kenapa harus lockdown secara mandiri di rumah Dan teks pidato tersebut harus disampaikan langsung kehadapan Presiden Jokowi Saya merasa kebijakan lockdown untuk menghentikan dan pencegah transmisi COVID-19 Serta mengurangi jumlah kematian Kebijakan lockdown telah dipraktikan di beberapa negara Misalnya Amerika Serikat, China, Senyapura dan banyak negara Eropa Lockdown terbukti membantu mengendalikan dan mengurangi penyebaran virus ini Begitu inti tulisan tersebut Terbukti apaan? Lockdown berhasil sementara, lalu lockdown lagi Begitu seterusnya ibarat orang berlari di lapangan berputar-putar tanpa kemanapun Yang ada hanya habis anggaran Negara-negara yang suka lockdown saat ini lebih memilih hidup berdampingan dengan COVID-19 Dan terbukti Malaysia pun tidak berhasil Filipina pun tak tahan terus-menerus melakukan lockdown Mereka malah memuji dan mulai menerapkan strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia Yang di sini tukang nyinyir memuja-muji negara lain dalam menangani pandemi Dan sekarang negara lain yang memuji Indonesia Pastinya ada yang dipermalukan selama ini yang teriak lockdown Pasti tidak bisa buka mulut Terkadang nyinyir itu gampang Ibarat pengamal sepak bola Gampang menilai dan menganalisa permainan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo Tapi kalau disuruh bertanding di lapangan belum tentu bisa Intinya saat ini pandemi mulai terkendali Jangan lengah karena bisa kembali diterapkan PPKM yang lebih ketat Kalau kasus melonjak lagi Ini lingkaran yang entah sampai kapan baru ketemu ujungnya Jadi bagaimana menurut Anda?